Teman-teman pernah gak sih ngerasain keajaibannya mah net rejeki dengan cara ngasih uang sama orang tua di saat kita bokeh? Kalau situasinya kamu lagi banyak duit atau abis gajian dapet bonusan dari kantor mah terus ngasih orang tua itu udah biasa ya Coba pas kamu beneran lagi bokeh tanggal tua kayak gitu terus orderan turun misal yang bisnis atau lagi sepi job terus tiba-tiba kita ngasih sama orang tua Nah ini nih yang sering aku praktekin ya kalau lagi penjualan aku turun terus uang adsense misalnya gak sesuai dengan target kayak gitu Aku mesti tanyain sama orang tuaku kira-kira butuh apa nih? Intinya disini kamu jangan kebanyakan mikir berapapun orang tua yang butuh kayak gitu ya selama kita masih ada uangnya meskipun kita bokeh udah keluarin aja Kayak kemarin penjualanku kan sepi terus aku tau kalau ibuku tuh lagi butuh barang tapi beliau masih belum bisa beli yaudah aku tanpa mikir panjang langsung aku beliin terus aku kirim ke rumah Harusnya logikanya ya kalau uang udah diambil atau dibeliin sesuatu pastinya berkurang kan Tapi asli ini enggak teman-teman iya sih memang orderanku sepi tapi Allah ngasih rejekinya di tempat yang lain Dan dari pintu situ aku dapetin rejeki sesuai dengan yang udah aku keluarin bahkan lebih dari itu Finally ya uang rekening di tabungan aku bukannya tambah berkurang malah bertambah dari yang sebelumnya Ya pas aku ngeluarin uang aku cuma mikir kayak gini buat apa sih kayak kalau seandainya orang tua kita masih ngutang sana-sini ngapain sih punya tabungan banyak Tapi orang tua masih susah masih cari pinjeman sana-sini yaudah aku enggak berpikir panjang aku keluarin ya gampang aja kayak gitu Aku keluarin terus enggak aku pikir lagi uangnya Dan timbal baliknya Allah ngasih rejekinya juga kayak gampang gitu kayak yaudah ada aja Aku pernah sih denger kata dari siapa ya lupa intinya kayak gini kalau kamu kepingin diamanahkan kekayaan yang banyak sama Allah Jadi kamu harus mempersiapkan diri dari sekarang misalnya contohnya contoh kecilnya kayak tadi Kamu bokeh tapi kamu mikirnya kamu enggak bokeh yaudah aku punya uang aku bisa bantu orang tua aku bisa sedekah lebih banyak Seperti halnya keren ya kalau seandainya tutup kerannya kita buka ya uangnya kita buka dengan sedekah kita keluarkan dengan sedekah maka airnya akan mengucur deras Teman-teman yang sudah mempraktekan ini ya ngasih uang sama orang tua di waktu bokeh keren banget Tapi buat teman-teman yang masih belum cobain ya atau kalian bisa juga riado sedekah pakai celengan kayak gini Dimasukin ke sini ya tiap bulan ini juga ada tablenya selama 40 hari nanti bisa kamu sedekahkan sama orang tua Apa sih penyebab kita enggak yakin sama doa kita sendiri Seperti yang kita tahu ya yang namanya enggak yakin itu pasti datang karena ya kita enggak percaya ragu terus khawatir terus tanya-tanya Emang iya ya beneran bakalan dikabul sama Allah atau cuma halu doang nih doaku Ya terus gimana dong kak cara kita yakin kalau doa kita itu bakal dikabul sama Allah Cara tersimpelnya adalah fokus Ya kamu harus fokus sama hal yang kamu inginkan, hal yang kamu doakan, hal yang kamu ingin wujudin aja Jangan buang energi kamu atau kamu terlalu fokus sama hal-hal yang malah enggak kamu inginkan Misalnya kamu kepingin HP karena HP kamu ini yang lama udah sering ngeheng, sering mati kayak gitu ya Udah bolak-balik servis tapi ya enggak bener-bener Nah tujuan kamu kan kepingin punya HP baru Tapi kamu lebih fokus ke masalah si HP yang lama ini Kamunya lebih sering ngeluh, lebih fokus sama masalah si HP lama Padahal tujuan utama kamu kan kepingin HP baru, malah itu enggak terpikirkan Nah kalau udah kayak gini makin lama meskipun kamu sering berdoa Ya lewat jalur langit kayak gitu ya, minta HP sama Allah Tapi karena kamu terlalu fokus sama hal yang enggak kamu inginkan Akhirnya ya keyakinan kamu tuh makin lama makin tipis Yang namanya keyakinan itu memang harus dilatih tiap hari ya teman-teman Enggak bisa tiba-tiba muncul kayak gitu Keyakinan sama iman tuh sama Jadi ada naik dan ada turun Sekarang kita yakin besoknya kita bisa jadi 50% yakinnya Makanya harus dilatih setiap hari Buat teman-teman yang mau Riadoh WM40H tapi bingung caranya gimana Bisa langsung aja order buku RWL atau Riadoh with Love Karena disini sudah aku ringkas ya caranya tuh seperti apa Selain ada kalender 1 tahun ya Riadoh Ini juga ada games Riadohnya Jadi insya Allah bakal nemenin teman-teman Biar istikomah Riadoh terus enggak bosan juga Riadohnya Langsung aja ya ikut pre-ordernya sekarang Karena pengiriman serentak di akhir bulan ini Untuk link toko orangenya bisa langsung aja cek link di bio aku Duh gimana ya supaya candu tahajud Aku tuh udah bangun tapi terasa takut terus Kenapa ya Nah yang namanya takut itu hanya sugesti teman-teman Aku dulu orangnya penakut parah teman-teman Jadi saking penakutnya aku tuh enggak berani nonton film horror Nonton film action aku enggak pernah karena kalau seandainya aku nonton Pasti kebawa dalam mimpi Pernah juga kalau ke toilet itu harus diantar Entah itu sama orangtuaku atau saudaraku atau suami aku Dulu ya tapi sekarang Alhamdulillah kemana-mana udah kesendiri Toilet sendiri ya meskipun malam-malam ambil wudhu tahajud itu sendiri Enggak usah diantar lagi Cara ngilangin kebiasaan itu tuh memang enggak bisa langsung hilang gitu aja ya Bertahap dulu aku itu pas mau ke toilet ambil wudhu kayak gitu Aku selalu bawa HP terus aku nyetel kayak murotal gitu Aku taruh di luar ya bukan di toiletnya di luar Jadi kan kedengeran kayak gitu Terus enggak sunyi enggak sepi sopananya Terus aku juga puter air kran yang keras banget jadi keluar suara Jadi istilahnya aku enggak sendirian di toilet karena banyak suara kayak gitu Nah itu meminimalisir rasa takut Terus yang kedua jangan pikirkan hal yang menyeramkan Nah ini nih yang biasanya kita mengundang sendiri rasa takut itu Misalnya kayak gini kan pernah ya kalian pernah mau ke toilet nanti buka pintu toiletnya Tiba-tiba ada gini gimana Terus kalau seandainya aku buka kran krannya keluar ini gimana Nah itu jangan dipikirin kayak gitu Mikir hal yang lucu aja kayak gitu Misal dalam satu hari itu kamu nonton apa kayak gitu yang menyenangkan Nah itu aja yang dipikirkan Jangan memikirkan hal-hal yang horor Terus yang ketiga biasanya aku selalu mikir kayak gini Kalau aku mau ke toilet Halah yang bangun di sepertiga malam tuh enggak cuma aku doang Tetangga aku juga pasti ada Tangga sebelah kanan kiri kayak gitu ya Depan belakang itu pasti ada Ya cuman akunya aja enggak tahu Aku bangun tahajud enggak sendirian kok Ada juga yang lain bangun tahajud yang sama-sama bangun di hari ini Jadi apa yang mau ditakutin Yang terakhir doa sih pastinya ya Minta sama Allah dimudahkan untuk sholat tahajud Dimudahkan biar enggak takut lagi Insya Allah bakalan mudah nanti sholatnya Nah buat teman-teman yang selalu tanya Kak aku kok selalu kehabisan buku RWL itu kenapa? Iya memang karena aku stoknya enggak banyak ya teman-teman ya Meskipun banyak PD-nya sekarang besok sudah habis Dua hari lagi sudah habis Sedangkan untuk cetaknya aja Ini membutuhkan waktu yang sedikit lama Kalau enggak salah itu dua mingguan atau tiga mingguan Jadi teman-teman bisa langsung pre-order dulu ya Di toko orange Linknya ada di bio Kalau mau enggak ketinggalan Soalnya setiap kali order pasti banyak yang tanya Kok kehabisan kayak gitu Nah teman-teman udah pada tau kan Akhir-akhir ini banyak banget konten yang membahas tentang jalur langit Aku seneng banget Karena secara enggak langsung teman-teman itu Udah mulai wear kayak gitu ya Mulai Oh oke aku mau riadoh Misal riadoh sedekah Riadoh W40H Riadoh apa ya Sholat on time Atau riadoh jalur langit lainnya Cuman ada nih satu jalur langit Yang aku Aduh kok begini banget ya Mudah-mudahan aku enggak sampai kayak gitu Ya jalur langit Tujuannya untuk balas dendam Banyak banget kan di FYP berkeliaran Tentang riadoh jalur langit Tapi untuk balas dendam Misalnya udah pernah disakitin Kayak gitu ya Terus akhirnya dia memilih jalur langit untuk balas dendam Atau bisa juga Pernah dizolimi Pernah dibully Pernah apalah Kayak gitu Intinya pokoknya balas dendam dengan jalur langit Buat apa coba kita berdoa ya Tengah malam kita bangun Buat sholat tahajud Kita sholawatan Kita sedekah Tapi tujuannya jelek Kita pingin balas dendam sama orang lain Terus kalau seandainya sama Allah Benar-benar dikabulkan Yang kamu dapet tuh apa Kayak gitu loh Kan sayang banget kan Yang pertama sayang sama amalanya Sayang sama doanya Sayang juga sama waktu yang udah kamu luangkan Buat jalur langitnya Dan asal temen-temen tau Saat kita dizolimin sama seseorang Nah itu prime timenya kita berdoa Langsung aja kita doa yang baik-baik Misalnya kamu dikatain miskin nih sama temen kamu Kayak gitu ya Doa aja langsung Ya Allah jadikan aku orang kaya Besok Udah gitu aja Insya Allah itu kabul Gak usah kita minta Gak usah kita doa Yang namanya perbuatan jelek Dizolimin sama orang Itu sudah pasti ada balasannya temen-temen Dikatain jelek Yaudah langsung aja doa Ya Allah jadikan aku besok Orang yang beruntung Yang cari kerjaan tuh mudah Biar dapet uangnya banyak Ada satu ritual Saat aku mau transfer Ya Gak pernah aku lewatin Jadi setiap kali aku mau transfer Atau buka dompet Aku tuh gak asal buka dompet Terus gak asal transfer Tapi aku berdoa dulu temen-temen Jadi aku doanya kayak gini nih Sebenernya simple aja sih doanya Sesuai dengan bahasa aku sendiri Ya Allah Apapun yang aku keluarkan hari ini Dari dompet aku Atau dari rekening aku Itu semoga menjadi berkah Dan bernilai ibadah Kembali lebih banyak lagi Mereka keluar Dan membawa temen-temennya yang lain Maksudnya duitnya itu ya Dan setelah itu Aku baca amalan dari Habib Novela Laidrus Yang kayak gini Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Woni, Ya Muni Nah itu dibaca tiga kali Sebenernya amalan itu Aku baca juga setelah selesai sholat Tapi Aku ngikut Dari Habib Novela Laidrus Kan dibacanya pas kita buka dompet Atau pokoknya yang berhubungan dengan dunia perduitan Alhamdulillah loh Itu beneran bekerja banget Dan aku udah ngerasain keajaibannya Dan aku udah ngerasain keajaibannya